Intro Halo guys, sampai disini Dan di video kali ini, kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling Tapi sebelum gue mulai ceritanya Gue mau berterima kasih dulu nih Bagi kalian yang udah men-support channel ini Melalui donasi mau SuperTanks ataupun Sawiria Yang pertama Ada hidup itu indah Katanya, tau gak bang kerjaan akan mudah Jika gak dikerjakan Yaudah deh, biar kerjaan mimin mudah Mimin gak usah upload deh, gampang kan Bercanda ya Tiap hari bakal upload kok Kecuali minggu, libur, istirahat Selebih dari itu Upload 3 kali sehari Udah kayak makan tuh Thank you ya Hidup itu indah bodonasinya Selanjutnya ada Wah, kamu racing ya bang Katanya bro diireng Katanya Tanya bang Kapan gue punya pacar ya Yaudah tau Tanya kok, tanya saya Coba cari bang Siapa tau Ada gitu bang Siapa tau nyelit di kantong celana Kalau gak nemu ya Gak tau bang Coba tanya yang maha kuasa Ayo Yaudah deh Coba Yang mau jadi pacarnya bro diireng Coba komen Siapa tau sama-sama nyari pacar gitu Thank you ya bro diireng bodonasinya Selanjutnya ada Zilongnya F Zilongnya F Zilongnya F Zilongnya F Zilongnya F lagi nih 3 kali Ada Kenapa sempak Superman di depan Kalau sempaknya di dalam Superman bang Yang ngerti Yang ketawa Pasti berumur Fix Yang gak ngerti Berarti belum umur Terus ini Ini tambahannya Min Terus ini lagi Min Siap Thank you ya Zilongnya F Bawa donasinya Oh iya gue baru sadar nih Zilong Zilong mole ML F Free Fire Ayo Lo main game 8 bit Atau game tanpa pintu bang Joks ya Jangan marah lagi ya Tolong Semua game seru kok Seru 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 Thank you ya Zilongnya F Bawa donasinya Buat kalian Yang mau mensupport channel ini Dengan donasi Atau Emang sekedar mau beli Mimin kopi Kalian bisa pilih Antara Supertanks Atau Saweria Gue sih gak masalah Kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa Lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube Potongannya gede 30% Kalau Saweria Cuma 5% Untuk link Saweria Kalian bisa klik aja Di atas kanan nih Atau Bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support Gak harus donasi kok Dengan kalian nonton Sampai abis Dan memberikan like Pada video ini Itu udah ngebantu banget Buat support channel ini Oh iya Kalian juga bisa join nih Ke grup telegram Komunitas cerita manhua Yang baru Untuk linknya Gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik Cek aja kolom deskripsi Di sana Kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua Dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru Dari Mimin Misalnya upload kapan Atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung Infokan di telegram Makanya Jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys Sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau Mimin sekarang Ngadain giveaway Mimin mau giveaway Satu buah HP HP baru Saat nanti Udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut Atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa liat nih Di Instagram Mimin Instagram Mimin tuh Nih Mimin tulis nih HP Sabik 12 Atau Kalian bisa liat aja nih Di link di deskripsi Udah Mimin cantumin di bawah Di Instagram Mimin Itu ada postingan Dengan logo cerita Manhua Nah disana Kalian bisa liat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Pemenangnya Akan Mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet Giveawaynya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Ya Tuhan Berakhir hari ini Gak Ini gak mungkin Pasukan Snow Leopard Merupakan pasukan Elite nomor 1 Di alam roh utara Bagaimana bisa Diancurkan dengan Begitu mudah Linker berkata Hey Snow Leopard Ini adalah pembahasan Dari membakar Menjarah Dan melakukan dosa Yang gak terhitung jumlahnya Di negara apiku Lalu si komandan Maju Ah Kau lah Yang harus disalahkan Atas semua ini Aku gak membunuhmu dulu Dan dia Maju ke arah Linker Tapi Chauvan dengan cepat Langsung Melindunginya lah Selama ada aku disini Kau gak akan bisa Membunuh siapapun Go to hell Dan si komandan Langsung ditusuk Ini gak mungkin Dan si komandan pun Akhirnya mati Linker Apakah kau baik-baik aja Iya aku baik-baik aja Oh iya Masih ada orang Yang membutuhkan bantuanmu Si kakeknya berkata Fang Er Syukurlah kau baik-baik aja Aku khawatir Jika sesuatu terjadi padamu Kakek Cucu ini gak berbakti Aku telah membuatmu menderita Eh bangunlah Aku baik-baik aja Cucuku sangat menjanjikan sekarang Kerasa menderita Chaufang Ketika aku mengirimmu Ke alam reruntuhan lima elemen Aku sudah berpikir Kau akan menjadi orang yang luar biasa Tetapi aku gak menduga Bahwa apa yang telah kau capai sekarang Telah jauh Melebihi imajinasiku Penatua Shun Aku berhasil Menyelesaikan tugas Yang diberikan olehmu Ngomong-ngomong Setelah kembali dari Alam reruntuhan lima elemen Aku juga memberimu kejutan Penatua Shun berkata Apakah ada sesuatu Yang lebih mengejutkan Daripada dirimu Ternyata Itu si yang tetua tuh Tetua keempat Dari si tekayu Aku gak menyangka Kalau kau menjadi begitu tua Y-Ying Er Aku tidak sedang bermimpi kan Tetua Tetua Agung mengizinkanmu keluar Berterima kasihlah kepada Chaufang Dia membantu Menyelamatkan pohon suci Sektemu kita Tetua Agung Memberinya wajah Dan mengizinkanku Datang kesini Untuk bersatu kembali denganmu Si Penatua Shun berkata Chaufang Terima kasih Atas anugerahmu yang luar biasa Kalau kau butuh bantuanku Di masa depan Aku gak akan pernah menolaknya Chaufang merespon Penatua Shun Kau gak harus seperti ini Kau dan dia Merupakan poin penting Atas pencapaian ku hari ini Lalu si Chau Ling datang Tuan Sisa-sisa dari pasukan Macandutu Salju Telah dibersihkan Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Chaufang berkata Bagus Segera Kumpulkan seluruh pasukan Kita akan bersiap Untuk pertempuran berikutnya Chaufang Kemana kita akan pergi selanjutnya Sekte Bedang Tianhe Aku gak akan pernah Melepaskan tiga Kekuatan utama Yang telah bertindak dulu Melawan negara apiku Sekarang kita pergi nih Ke Sekte Bedang Tianhe Seseorang berkata Apakah sudah mendengarnya Belum lama ini Kerajaan Salju mengirim pasukan Untuk menghancurkan negara api Seorang lagi merespon Hahaha Mereka udah terlambat Sekte Bedang Tianhe Telah merampung negara api Lebih dulu Tetang ke sebelah Kakak ipar laki-laki Keduaku Lawang Berpartisipasi Dalam tim penyerbuan Dia gak hanya mendapatkan Banyak uang Dia juga bermain Dengan beberapa wanita cantik Aku sangat iri padanya Lalu kita melihat nih Ada penatua Tianlong Yang kiri berkata Kenapa kalian gak berpatroli Apa yang kalian lakukan Hah Eh Salam penatua Blackmo Salam penatua Tianlong Kami sedang menunggu Oh iya Yang kiri tuh yang Mo ya Mo Yang kanan tuh Tianlong Beda Oke Cukup Pergi sana Dan berpatroli Penatua Tianlong berkata Saudara muda Blackmo Kerajaan api Telah dihancurkan Dan dendam kemarnakan Tuan Yuan Telah terbalaskan Kau seharusnya senang Kenapa repot-repot berurusan Dengan murid-murid biasa ini Si penatua Mo membalas Aku hanya gak suka Mereka bermalas-malasan Dalam hati si penatua Mo Negara api telah dihancurkan Dan aku gak tau Apa yang terjadi dengan Tuan Aku juga gak bisa menghubunginya Belakangan ini Aku gak tau Kemana dia pergi Oh iya Tuan itu tuh si Cao Fang ya Tuannya Bagi yang lupa Dia ini salah satu dari penatua Sekte Berang Tianhe Yang telah ditaklukan oleh MC Pakai pil Pil yang itu loh Api jantung kalau gak salah ya Yang bisa membuat orang patuh Nah ini Salah satunya Lalu tiba-tiba Muncul nih Kapal perangnya si Cao Fang Sekte Berang Tianhe Bersiaplah Hei itu Apa itu Seperti itu musuh Hal ini harus segera dilaporkan Cepat Dan beritahu Para penatua Nah itu dia Dalam hati si penatuamu Aku merasakan nafas Tuan Di kapal aneh itu Mungkinkah Hei penatua Tianlong berkata Hei Jangan panik Segera buat formasi seribu pedang Dan formasi pelindung sekte Bersiaplah Untuk melawan musuh Kita melihat Mereka Memunculkan formasi pedang Untuk menyerang Kapal-kapal Dari si Cao Fang Penatuamu berkata Saudara Tianlong Ada musuh yang datang Apa kau gak ingin memberitahu Master Sekte Tianlong membalas Gak perlu Selama itu bukan serangan Dari kerajaan salju Gak ada seorang pun Di alam roh utara Yang akan dapat Menerobos formasi pelindung Sekte kita Master Sekte sekarang Berada di titik penting Untuk Mengintegrasikan Array pedang Tingkat 7 Kedalam tubuhnya Selama dia berhasil Kekuatannya Kekuatannya akan menerobos Kerana Wusheng Bintang 7 Dengan begitu Kekuatan Sekte kita Juga akan meningkat Ini merupakan hal yang sangat penting Jangan sampai Kita mengganggunya Baiklah Saudara Junior ini mengerti Dalam hati si penatuanmu Aku harus menemukan cara Untuk memberitahu Tuhan Tentang berita ini Cepat mungkin Lalu kita melihat nih Cao Fang turun Hehehe Kau ingin menghalangiku Dengan penutup tipis ini Siapa Tuhan ini? Kenapa anda ingin menyerang Sekte pedang Tianhe saya? Sekte pedang Tianhemu Telah membakar Membunuh Menjarah Dan melakukan segala kejahatan Di negara apiku Aku akan meratakan Sekte pedang Tianhemu hari ini Apa? Dia benar-benar datang Untuk membahas dendam Sejak kapan Negara api Memiliki kekuatan yang begitu kuat Hei Jangan takut Formasi seribu pedang kita Diciptakan oleh nenek moyang Di masa lalu Bahkan itu Dapat bersaing Dengan seorang Wusheng bintang 6 Udah jelas Kalau mereka Bukanlah lawan kita Hoi Aku menyaranku Untuk mundur Dalam menghadapi kesulitan Kalau kau bersikeras Ingin bertarung Kau akan mati Tanpa mayat Chowong berkata Chowling Mari kita tes Kemampuan arah yang besar mereka Baik tuan Para prajurit Tenglong Formasi pertama Semangat pertempuran Kita melihat nih Mereka memunculkan Sebuah naga Dan serang Kita melihat Naga melawan pedang nih Beradu Hiya Dan akhirnya Si pedang Menusuk si naga Dan terjadi Dedakan yang besar Kita menang Tentu saja Formasi pelindung CT kita Gak terkalahkan Sekte berang Tianhe Emang gak terkalahkan Hahaha Kamu bahkan gak bisa Menghancurkan formasi pelindung kami Dan kau masih ingin menghancurkan sekte kami Sekte berang Tianhe kami Lebih baik pulang aja sana Jika tidak Ketika master sekte keluar Kau hanya akan menemui jalan buntu Cao Ling berkata Bawahan ini gak berguna Saya sudah membuat Tuhan malu Tolong Hukum saya Tuhan Cao Fang membalas Dengan formasi pedang sekuat ini Itu normal Kalau kau gak bisa menghancurkannya Biar aku yang mengurus mereka Dalam hati Cao Fang Gakku sangka Hei Mo Masih hidup Inilah saatnya bagimu Untuk berperan Apa anak ini gila Dia ingin menghancurkan sekte kita Seorang diri Emang luar biasa Jika memiliki Begitu banyak orang Yang melindunginya Sayangnya Itu sia-sia aja Dari mana Kepercayaan dirinya itu berasal Tetua Tianlong Bunuh anak ini secara langsung Supaya Musuh segera mundur Oh iya Sampai turun tangan sendiri Sepertinya Kau sudah gak ada pilihan lagi Itu gak perlu Membuatku sampai turun tangan Untuk melakukannya Hanya perlu Sepatah kata dariku Maka pasukan besarmu itu Akan pecah dengan sendirinya Hah Kau udah pasang hidup Para murid Dengarkan perintahku Hei Mo Apalagi yang kau tunggu Siap Tuhan Apa Hei Mo Kau Dan Hei Mo Langsung menusuknya Hei Mo Kenapa Maaf Aku seseorang yang sedang menyamar Mati kau Dan akhirnya Si Tianlong pun dibunuh Aku gak akan Melepaskanmu Dan akhirnya Formasi arahnya pun hancur Apa Formasi pelindung dulu Maju Serang Kenapa harus buang-buang waktu Pada akhirnya Aku akan datang Selamat Atas kembalinya Tuhan Sudah berakhir Penatua Hei Mo Ternyata seorang pengkhianat Penatua Tianlong telah terbunuh Dan formasi pelindung Juga sudah rusak Kita gak bisa menghentikan mereka Pergi dan beritahu Tetua yang lainnya Ini merupakan kerugian besar Bagi sekte Pedang Tianhe Cao Fang berkata Chou Ling Mereka terlalu berisik Buat mereka diam Siap Tuhan Pasukan Tianlong Serang Dimana penajurit utama turun Gak ada rumput yang akan tumbuh Lari Tolong Aku masih berjaga Aku gak mau mati Lalu Datang nih Si Hei Mo Tuhan Master sekte Chou Pufan Dari sekte Pedang Tianhe Sedang mencoba Untuk memasukkan Arai Pedang Bintang 7 Kedalam tubuhnya Ketika tujuh Pedang disatukan Kekuatannya Bisa mencapai Alam Wusheng Bintang 7 Lebih baik Tuhan mengirim seseorang Untuk segera menghentikannya Kenapa harus menghentikannya Hanya Wusheng Bintang 7 Aku bisa membunuhnya Semudah membunuh Sekor ayam Lalu muncul nih Bocah Beraninya kau Menyinggung Sekte Pedang Tianheku Orang ini Adalah Chou Pufan Kepala sekte Pedang Tianhe Nah kita lihat nih Berarti Udah berhasil Atau belum Kita gak tau Yaudah lanjut Hampir aja Kepala sekte Akhirnya keluar Kita selamat Kepala sekte Heimo seorang mengkhianat Pernah tau Tianlong Terbunuh olehnya Anda harus membahaskan Dendamnya Selama kepala sekte Ada disini Sekte Pedang Tianhe Gak akan bisa dihancurkan Tuhan Chou Pufan sudah keluar Dia pasti berhasil Memasukkan are pedang Bintang 7 Kedalam tubuhnya Kekuatannya saat ini Mungkin sudah mencapai Wusheng Bintang 7 Bawahan ini menyarankan Agar dia ditahan Oleh para pasukan Tuhan Ketika formasi Sudah selesai dibuat Membunuhnya Akan sangat mudah Gak usah khawatir Aku bisa membunuhnya Dengan tanganku sendiri Hah Aku gak peduli Kau itu siapa Kalau kau berani Menyentuh sekte Pedang Tianhe ku Kau hanya akan Menemui jalan buntu Boleh juga Kalau kau bisa menyakitiku Aku akan mengaku kalah Sungguh sombong Lihatlah Formasi pedang Bintang 7 ku Tianxu Tianxuan Tianxian Tianxuan Yu Heng Kakaian Aku sayang Kamu 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 Asukaian Kayang Yao Kuang Hahaha Formasi pedang Bintang 7 Sudah selesai Sekarang aku Memiliki kekuatan Seorang Wusheng Bintang 7 Nah Kau hanya Seorang Wusheng Bintang 6 Kau bukan halawanku Master sekte Benar-benar Memasukkan area Pedang Bintang 7 Kedalam tubuhnya Terlalu kuat Hahaha Selama Master sekte Bisa membunuh Anak itu Kita bisa bersantai Sovereign Sungguh berkasa Sovereign tuh Master sekte Hahaha Bukankah itu Hanya buff Aku juga bisa Bersertika kedua Armor Paxia Kita melihat nih Apa? Ini Wusheng Bintang 9 Wusheng Bintang 9 Ini 2 bintang lebih tinggi Daripada Master sekte Jangan panik Master sekte Memiliki arai Pedang Bintang 7 Di tangannya Dan kekuatan tempur Gak bisa dinilai Dari tingkat Kultivasi seseorang Kita bisa Terus Mengumpulkan Formasi 1000 pedang kecil Dan membantu Master sekte Formasi pedang Kita melihat nih Mereka Mulai membuat Satu formasi nih Bersama-sama Hahaha Kerja bagus Pencuri kecil Apa kau pernah Melihatnya? Ini adalah keyakinan Yang pantang menyerah Dari murid-murid Sekte berhentian Hari ini Sekteku gak akan pernah Gak akan pernah mati Pedang pemukul Alat kayak gini Berani menggertaku Kau pikir tua muda ini Takut Dengan formasi sampah ini Hah? Nah Kau gak tau Seberapa tingginya langit Lalu Chowfang Menggunakan skill The Magnetism Destroyer Dari serangan Kapal perangnya nih Dan akhirnya Chowfang melancarkan serangannya Ah Ini berakhir Master sekte Selamat keraku Aku gak mau mati Apa-apaan itu Berakhir Sekte pedang Tianhe Sudah berakhir Gak Ini bagaimana mungkin Anak ini adalah iblis Di hadapan kekuatan absolut Semua perjuangan Akan sia-sia Kau menghancurkan Sekte pedang Tianheku Kau menghancurkan Kerja keras hidupku Dasar iblis Bahkan jika aku mati Aku akan membawamu bersamaku Kau hanya melihat Aku merusak usahamu Tetapi Kau sudah menghancurkan Degaraku Seven stars in blood sword Sedangkan Chowfang Menggunakan Ten merdians sword Ten merdians are united into one Berarti Sepuluh merdian Menjadi Apa? Berkumpul menjadi satu Menyatu Dan tembakan dari Chowfang Berasa menembus kepala Dari si kepala sekte Ini Gak Gak mungkin Dan dia pun mati Sekte pedang Tianhe Sudah dimusnahkan Pemberhentian selanjutnya Klan Mo Sekarang kita pergi ke Klan Mo Orang yang duduk ini Adalah Patriak Klan Mo Namanya Mo Tao Chong Seseorang melapor Patriak Pasuka Snow Leopard Dan sekte pedang Tianhe Semuanya Klan Chow telah menentukan tujuannya Kemungkinannya Adalah kita Klan Mo Aku gak menduga Kalau seorang pria yang lemah Dan gak dikenal Yang dikejar oleh kita Akan tumbuh Hingga mengancam kehidupan Dan kematian Klan Mo Saya ingin meminta Patriak Untuk membuat keputusan lebih awal Tetapi Chow Fang memiliki senjata ajaib Berbentuk kapal di tangannya Saya khawatir Kalau mereka akan segera datang Beritahu semua orang Dan tetua Klan Lakukan apapun Untuk memulai ritual pemanggilan Kita akan memanggil iblis kuno Hah? Memanggil iblis kuno? Itu kan mengorbankan setengah kehidupan orang-orang di Klan Patriak Tolong pertimbangkan lagi Aku telah memutuskan Lebih baik Kehilangan setengah Daripada kehilangan semuanya Kita kembali Ke Chow Fang Penatua Ku Shun berkata Chow Fang Kau harus berhati-hati Saat pergi ke Klan Mo kali ini Meskipun Klan Mo gak sekuat kerajaan salju Akan tetapi Dia bisa menempati satu sisi Dan memiliki latar belakang yang mendalam Memangnya apa? Latar belakang Klan Mo Penatua Shun Sebaiknya Anda menjelaskannya satu persatu Si Penatua Shun menjawab Sejauh yang ku tahu Klan Mo Merupakan klan budak iblis kuno Teknik rahasia mereka Adalah arai pemanggilan ajaib Setelah mengorbankan daging Roh Darah Dan jiwa Mereka bisa memanggil iblis kuno Yang kekuatannya Lebih kuat dari mereka Iblis kuno sangatlah kuat Tusan Yang pernah menghancurkan negara api Sebelumnya Adalah salah satunya Chow Fang Aku tahu Kalau kau sangat kuat Tetapi iblis kuno Bukanlah sesuatu Yang bisa kita hentikan Kalau kamu ragu Aku sarankan Jangan terlalu memaksakan diri Tetua Shun Yakinlah Selama ranah iblis kuno Yang dipanggil oleh klan Mo Mo Gak melebihi Wushen Aku selalu punya cara Untuk menghadapinya Dalam hati Chow Fang Zilong belum muncul Ini saatnya Aku menunjukkannya Dalam hati Tetua Shun Chow Fang Bahkan punya cara Untuk menghadapi seorang Wushen Berapa banyak kartu Yang masih dia miliki Sekarang kita pergi nih Di wilayah klan Mo Kita melihat Ada banyak sekali orang Yang berkumpul Untuk melakukan sebuah ritual Patriak Kumpulan darah yang dibutuhkan Untuk pemanggilan besar Telah dikumpulkan Dan orang-orang yang secara sukarela Berkontribusi pada roh Juga diizinkan Sampai membuatku Membayar harga yang mahal Chow Fang Setelah Setelah aku membunuhmu Aku pasti akan mengubah negara apimu Menjadi neraka di bumi Loh tiba-tiba Ingin mengubah negara apiku Menjadi neraka di bumi Ternyata Chow Fang muncul Bersama kapal perangnya nih Aku khawatir Kau gak akan memiliki Kesempatan itu Chow Fang Kau udah dari sini Segera mulai susunan arah Pemanggilan Panggil iblis kuno Untuk datang Semuanya Saatnya Mendedikasikan diri kalian Untuk klan Mo Hanya dengan memanggil iblis kuno Kita bisa membunuh Chow Fang Hidup klan Mo Dan mereka Memulai ritual Pemanggilannya Tetua Syum berkata Chow Fang Bukankah ini waktunya bagimu Untuk menghentikan mereka Memanggil iblis kuno Chow Fang membalas Gak perlu Aku ingin melihat Sekuat apa Iblis kuno ini Dalam hati Chow Fang Akan ada banyak hadiah Jika berhasil membunuh iblis kuno Aku gak boleh melewatkannya Memanggil iblis kuno Buka Dan akhirnya Muncul nih iblis kuno Orang ini Adalah iblis kuno 2 Pelo Akhirnya aku keluar Iblis kuno Pelo Dalam hati Chow Fang Cuma Wusheng bintang 8 Apakah ini hanya klon Patriarch dari klan Mo Mo Tau Cong Menyambut Kedatangan Raja Iblis Kuno Selamat Atas kedatangan Raja Iblis Kuno Hah Kalian adalah keturunan Dari klan budak iblis Itu benar Kami adalah budakmu Yang paling setia Aku harap Kau bisa membantu kami Membunuh musuh yang kuat Chow Fang Lalu si Pelo Langsung Mengambil Sorry Mengambil Si ketua sekte Tau Cong berkata Tuan Tuan Iblis Kuno Apa yang ingin anda lakukan Aku adalah hambamu Hei Aku ini sudah terbiasa Memakan pelayan Tidak Dan akhirnya Si ketua sekte dimakan Hah Enak Rasanya lumayan Klan Iblis ini Sudah sedikit meningkat kekuatannya Ya Tuhan Patriarch Telah dimakan olehnya Bukankah Iblis Kuno datang ini Untuk membantu kita Kenapa dia memakan Sang Patriarch Gak usah banyak tanya Buruan lari cok Sebagai pelayan Iblis Kok malah kabur Kembalilah pada aku Enggak Aku gak mau dimakan Selamatkan aku Iblis Kuno ini Seharusnya datang Untuk menyelamatkan kita Tapi dia malah menghancurkan Klan Mo Sudah berakhir Ini sama aja Dengan kita bunuh diri Dan akhirnya Mereka semua dimakan Sangat disayangkan Budak Iblis ini Terlalu sedikit Jika tidak Kekuatan klon milikku ini Bisa menembus Kerana Wusheng Sungguh sihir yang aneh Dia hanya seorang Wusheng Bintang 8 Setelah menelan Semua orang dari Klan Mo Dia menerobos Kerana Wusheng Tingkat puncak Si penatwa Shun berkata Gak sesederhana itu Alasnya kenapa Kekuatan Iblis ini Meningkat begitu cepat Karena Klan Mo Adalah keturunan Dari klan Budak Iblis Dan Budak Iblis itu sendiri Merupakan makanan Yang disimpan Di penangkaran Oleh Iblis Kuno Dia seperti sekor anjing Dan dia pantas Untuk dibunuh Hanya saja Aku gak menyangka Kali ini aku gak perlu Mengambil tindakan Dan Klan Mo Hancur dengan sendirinya Hei kau pasti musuh Yang Klan Mo Ingin aku bunuh Iya kan Ngomong-ngomong Klan Mo telah membiarkanku Mengisi perutku Jadi aku akan membantu mereka Untuk membunuhmu Membunuhku Aku khawatir Kau gak layak Kau itu cuma klon Gak perlu Sampai membuatku turun tangan Aku akan mengirim Seseorang bawahan Untuk membunuhmu Dalam hitungan detik Semut sepertimu Berani meremehkan Iblis ini Aku akan menghancurkanmu Hingga menjadi Gumpalan daging Zilong Lalu si Cao Fang Memanggil Zilong nih Zilong ada disini tuan Kita melihat Zilong maju Dan menyerang tangan Dari si Iblis Ah tanganku Beraninya Iblis sepertimu Menyinggung tuanku Gak bisa dimaafkan Dalam hati pelok Wushen Bagaimana mungkin Anak ini Mempunyai bawahan Seorang Wushen Dan si Iblis tiba-tiba kabur Bagaimana bisa Ada seorang Wushen Di dunia ini Klan Mo Sialan Iblis ini Sengsara karenamu Zilong Aku serahkan orang ini kepadamu Sisakan dia Satu nafas terakhir Dan biarkan aku Yang membunuhnya Baik Tuhan Heroes never fade Temui ajalmu Ah Dan si Zilong Langsung menusuknya Dan si Iblis pun tumbang Si Pelok Dan Cao Fang pun turun Langsung menyerang Pelok Kau bahkan gak bisa Mengalahkan salah satu bawahanku Kau merupakan Iblis kuno terlemah Yang pernah kulihat Ah Dasar semu terendahan Aku akan mengingatmu Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tau lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye Jan